Guys, balik lagi bersama gue, Michael Raja terakhir dari ISEKAI Di konten hari Jumat ini, gue bakal ngebahas sebuah fenomena ya Menurut gue ini sebuah fenomena, kalian setuju atau tidak tulis di kolom komen Fenomena yang akan gue bahas kali ini adalah blokis guys Tapi sebelum kita mulai lebih dalam ngebahas si blokis ini Gue mau ngucapin terima kasih dulu buat sponsorship kita, buat partner kita Yaitu Lik Shine Hobby Store yang sudah ngirimin blokis yang tidak ada di Indonesia ini Jadi buat teman-teman yang nyari blokis-blokis yang tidak ada di Indonesia Atau license-nya tidak ada di Indonesia, silahkan hubungin Lik Shine Hobby Store Kalau kalian nyari-nyari blokis-blokis yang biasa, silahkan cari ke toko-toko lain ya Banyak di sana Tapi sekali lagi, kalau kalian nyari blokis-blokis yang hanya dijual di luar negeri doang Silahkan langsung ke Lik Shine Hobby Store ya guys Langsung datengin, langsung kepoin sosial medianya mereka Marketplace-nya mereka Dan yang pasti mereka juga selalu ada di acara-acara atau toyfire- toyfire lokal Jadi stay tune aja terus Oke, sekali lagi thank you buat Lik Shine Hobby Store Jadi di depan gue ini sudah ada 3 Galaxy version Kamen Rider dari Blokis ya guys Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa di like, komen, share, subscribe, nyalain loncengnya Terus kalau ada yang mau nyawer, silahkan di pojok kanan bawah ada barcode sawernya kita Jadi di konten kali ini kita nggak ngebahas drama Tapi kita lebih ngebahas kenapa blokis bisa ngetop banget guys Kenapa blokis bisa masuk ke pasar Indonesia dengan cepat penetrasinya Dan sepertinya diterima banget sama banyak orang Sama kolektor-kolektor, bahkan kolektor-kolektor papa natas aja Pada ikutan main blokis Ada apa sih? Gue jujur jadi penasaran Nah kebetulan ada barangnya dikirimin sama Lik Shine untuk jadi konten Sekalian kita bahas Menurut gue ya guys Kenapa barang ini bisa laku ya Tapi ini menurut gue, gue bisa aja salah Suka nggak suka, setuju nggak setuju silahkan langsung ikutan komentar Menurut gue pertama guys Kenapa blokis bisa ngetop banget? Karena murah Ini blind boxnya paling 120 ribu, 150 ribu Untuk per box ya Segede gini ya guys Jadi apa ya Dibandingin sama harga barang-barang lain atau blind box-blind box lain Atau blind box dari Popmart sekaliannya Yang desainer toys itu yang minimal 300 ribu, 400 ribu gitu ya Ini murah banget 120 ribu sampai 150 ribu Tergantung di toko mana lo beli dan tergantung series apa yang lo beli Dan untuk blokis-blokis yang sudah dibuka juga Harganya masih terjangkau Yang secret 400 ribu Yang nggak secret ya 150 ribu, 200 ribu gitu ya Kalau gue sih Mendingan langsung beli sebox Berapa sebox? Kurang lebih 600 ribu ya? Ya sebox kalau lo beli dan lo mau ngejar secret gitu ya Probability-nya lebih tinggi pastinya kan Itu cuma 600 sampai 900 ribu Jadi ya Masih lebih murah dibandingkan Barang-barang blind box sejenisnya yang lain Kedua nih guys Kenapa blokis ini ngetop ya menurut gue ya? Karena lo bisa ngedapatinnya di mana-mana Di mal-mal ada Toko-tokonya gue nggak usah sebut lah ya Ntar jadi sponsor ya Tokopedia begitu banyak Komunitasnya udah besar Forum FJB-nya ada di Facebook Lo bisa banget beli ini di mana-mana Tanpa harus ribet Nggak kayak misalkan mainan-mainan lain yang Oh ini limited nih Susah dicari Ah ini udah nggak ada nih Ah ini begini Ini begono Nyarinya musik ngantri Nyarinya musik lotre Apa-apa Nggak guys Gampang banget nyarinya Asli Ketiga guys Ini menurut gue Salah satu hal yang paling penting Yang membuat nama blokis ini cepet naik daun Di mancanegara dan di Indonesia adalah Licensing mereka yang begitu banyak dan berani ngambil lisensi-lisensi Maksudnya apa? Yang sekarang ada di tangan gue kan ini kan Kamen Rider ya Ada Faiz Ada Kabuto Ada Drive Ada macem-macem lah disinilah Bisa dilihat disini ya Nah selain licensing Kamen Rider Mereka juga punya banyak banget lisensi Nih yang gue bacain ya Ini yang gue tau aja nih Ada Transformer Dan itu bukan Transformer satu lini dua lini doang Banyak Transformernya Ada Kamen Rider Ini yang ada disini Dan ini seri yang keberapa Kamen Rider Gue nggak tau yang sebelumnya juga udah ada Ada Ultraman Ada Yellowly Princess dari Anime Girl Ada dari Hatsune Miku Ada dari Sensei ya Nah yang paling gue tunggu nih yang sekarang mau keluar nih Ada Evangelion Terus juga ada original Chinese character Misalkan Sun Gopong, Zhaoyun, segala macem Itu udah gambarnya udah dimana-mana ya Nah buat yang lalu-lalu nih Ada Marvel Terus ada Naruto Terus juga ada Conan Detective Conan Nah kalau kita juga lihat di Instagramnya mereka Disitu mereka juga announce Kalau mereka itu adalah partner resmi dari Hasbro, Pokemon, Disney, Ultraman, dan Transformer Dan menurut gue ke depannya akan ada lagi banyak licensing-licensing Atau merek-merek lain yang akan bergabung bersama Blockies Menurut gue Nih hal keempat nih ya Hal keempat Kenapa Blockies ini rame banget ya Karena mereka tuh menurut gue pinter banget guys Salah satu yang membuat orang-orang beli beginian adalah Rasa penasaran berewek blind box Nah gue ngomong yang ini nih Nggak dapet Udah lah Satu box lagi deh Nggak dapet Udah deh Satu box lagi deh Nggak dapet Terus aja begitu Rasa penasaran lo itu dipermainkan disini Sama lah buat anak-anak yang demen main blind box Baik itu bear break Baik itu popmart Baik itu apapun juga Kalian ngerti deh Maksud gue ini apa Rasa penasaran untuk mendapatkan sebuah karakter yang kita mau Yang kita incer Atau main gaca muter deh gitu Nah ujung-ujungnya jadi lo beli seder Kelima nih guys Ini juga pinter menurut gue Yang namanya model kit itu nyandu Mau Aoshima Mau Bandai Mau yang KW Mau yang Cina Mau yang Jepang Mau yang tembakan Apapun yang namanya model kit Menurut gue Itu nyandu Jadi kadang-kadang Gue ngerakit itu karena For the sake of Yang ngerakit Sama Ini juga rakitan guys Ini gak buat yang belum tau blockies ya Ini bukan berarti blind box yang lo buka langsung jadi No Lo ngerakit Rakitannya rakitan sederhana Yang gak ribet Rakitan yang ya 5-10 menit ya Ya kurang lebih Kurang lebih 5-10 menit guys Bahkan gak nyampe Ketanya Tian Dan itu nyandu Lo bayangin kalau lo beli sebox dan ada semua gitu Asli Buat temen-temen yang suka ngerakit Atau anak-anak plastik model kit Lamo Pasti ngerti maksud gue Terus Halasan ke 6 ya Karena jadinya itu gak gede Ini 1 banding 1 segini guys Keliatan gak di kamera nih 1 banding 1 tuh segini guys Ada contohnya nih 1 banding 1 Saat jadi 1 banding 1 Produk ini tuh gak gede-gede banget guys Jadi gampang disimpen Gak makan tempat Kayak statue Kayak 1 per 6 Satu lemari lo cuma bisa muat 10 1 per 6 Lo bayangin satu lemari lo bisa muat berapa Satu lemari detox lo bisa muat berapa Beginian Buat banget guys Itu juga jadi salah satu pertimbangan Orang-orang di luar negeri Kayak di Jepang Di Cina Di Singapura Kenapa mereka ini ngetop Blok di sini ngetop Ya karena gak makan tempat banyak-banyak amat Salah satu masalah buat kolektor zaman sekarang Zaman now adalah Tempat kita udah gak ada guys Itu salah satu Dan itu tidak bisa dipungkiri Itu kenyataan Nomor 8 guys ya Eh nomor 7 Nomor 7 Alasan nomor 7 Blok di sini adalah mainan yang terbuat dari plastik Jadi Tidak gampang rusak Jatoh yaudah Paling ilang parts Kalau rumah lo bersih Ya lo sapu partsnya ketemu Gak rusak Gak patah Gak seperti mainan-mainan lain yang Sorry to say Pose-pose keren segala macam Patah Getas Ini enggak guys Luat guys Plastik guys Jadi Sekali lagi Tidak mudah rusak Nah alasan ke delapan guys Jadi si Blok di sini didesain Untuk mencakup jangkauan Umur yang sangat luas guys Dari 3 tahun ke atas Udah boleh main Jadi bayangin Lo bisa main sama anak lo Atau lo bisa main sama bapak lo Ini fun Serius Ini nyandu Banget Kalau menurut gue ya Jadi gini guys Itu delapan poin dari gue Kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin Silahkan Sekalian di konten Isekai kali ini Gue pengen memperkenalkan konten barunya Isekai Jadi kedepannya Isekai akan punya konten review mainan Dan apa yang ending itu Ya macem ya Gak sebatas robot doang Atau gak sebatas PVC doang Biar sama-sama semakin penasaran Stay tune aja terus Konten barunya Isekai Akan kita kasih nama Isekai Review Dan itu akan tayang sebentar lagi Jadi mohon supportnya dari teman-teman Untuk bisa nonton juga Dan kasih like Share juga ke teman-temannya Ajak teman-temannya nonton Atau bisa juga request Kalian mau kita nge-review apa Mainan apa Silahkan aja Nanti akan ada admin Atau akan ada tim Yang ngebantu ngejawabin disitu ya guys ya Jadi konten kali ini gitu aja dulu Jangan lupa ditonton konten reviewnya Isekai Karena disitu kita akan unboxing Si blokis-blokis ini guys Nih tiga blokis ini akan kita unboxing disana Perdana ya guys ya Jadi thank you ya guys Jangan lupa di like, komen, share, subscribe Nyalain loncengnya Terus yang mau nyawer silahkan di pojok kanan bawah Ada logo sampernya kita Oke peace out Salam Sejahtera Salam Sejahtera Salam Sejahtera Sub indo by broth3rmax Terima kasih.